Sikap Redaksi Madinah dalam sepekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersuah dengan kami tim redaksi Stunt News Menyajikan program Sikap Redaksi Kali ini mengangkat tema Persiapan Madinah hadapi tatanan hidup baru atau new normal 6 bulan sudah sejak pertama kali kasus corona muncul di Wuhan, China Sejak itu pula masyarakat dunia disebutkan dengan pencegahan dan penanganan virus Yang dikenal dengan nama coronavirus disease 19 ini Tatanan kehidupan compang camping Mulai dari sosial, ekonomi, bahkan pendidikan Sektor yang paling parah adalah ekonomi Banyak usaha retail harus gulung tikar Pengangguran meningkat signifikan Hal ini pun terjadi di Indonesia yang sampai hari ini ada 39.294 pasien positif 2.198 orang meninggal dunia Dan 15.123 lainnya dinyatakan sembuh Banyaknya jumlah kasus mau tak mau mengharuskan pemerintah melakukan langkah yang dianggap perlu Untuk meredam pandemi ini secepat mungkin Pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Masyarakat yang terdampak pun diberikan situmulus melalui bantuan langsung tunai Sektor-sektor yang mengundang masyarakat berkumpul pun ditutup Baik itu pusat perekonomian maupun wisata Namun 6 bulan berkutat dengan pandemi yang hampir mematikan ekonomi Membuat pemerintah memperlakukan tatanan kehidupan baru atau new normal Semua itu demi kembali bergeraknya ekonomi sehingga Indonesia Ekonomi berkelanjutan Bahkan untuk saat ini saja Laju ekonomi di kuartal 2 diperkirakan minus 3,1 persen Tidak bisa dibayangkan bagaimana kondisi ekonomi kita Jika PSBB harus digalakkan Penerapan tatanan kehidupan baru ini pun disambut antusias oleh masyarakat Terlebih yang bergerak di sektor usaha kuliner dan pariwisata Antusias ini pula yang terlihat di tengah masyarakat Mandeling Natal Meskipun zona hijau bahkan sampai 2 minggu lebaran Tak ada satu pun kasus positif di Madinah Namun pemberlakuan PSBB di berbagai daerah menembulkan efek yang sama Pada perekonomian warga Mandeling Natal Usaha transportasi mandek Transaksi penjualan barang srep Dan harga komoditi terjun bebas Adanya wacana New Normal Yang saat ini dalam penggodokan gugus tugas Percepatan penanganan COVID-19 Dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara Akan segera dikirim ke Kementerian Untuk ditindak lanjuti Menunjukkan bahwa Sumatera Utara Juga segera akan menerapkan Tatanan kehidupan Norma baru Rencananya 1 Juli ini New Normal akan diberlakukan serentak di Sumatera Utara Artinya masih ada waktu bagi pemerintah Kabupaten Mandeling Natal Mempersiapkan diri jelang New Normal itu Persiapan itu bisa dimulai dengan membuat peraturan yang tegas Tentu masyarakat tidak ingin kejadian di Muara Sorokotanopan Kembali terulang Aturan tersebut harus juga diawasi oleh institusi yang kompeten Seringnya posko COVID-19 Seperti yang terjadi di beberapa waktu lalu Menunjukkan keserusan yang kurang Hal itu tidak boleh terjadi di masa New Normal ini Sosialisasi harus terus digalakkan Jangan cuma imbauan Buat aturan yang jelas Sebarkan di setiap sudut yang bisa menjadi perhatian masyarakat Kita tidak ingin Baliho bakal calon kepala daerah berjajar di pinggir-pinggir jalan Sementara aturan New Normal tersimpan di laci meja gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Matina New Normal disiapkan untuk menggerakkan ekonomi yang sempat lesu Namun bukan berarti protokol kesehatan harus diabaikan Pemerintah harus membuat aturan yang jelas dan tegas kepada setiap pengusaha Terlebih jenis usaha yang menuntun orang untuk berkumpul Seperti kape dan restoran Aturan pengunjung harus ada pun dengan tata letak pengunjung Selain itu pasar-pasar juga harus menerapkan langkah serupa Kasus munculnya klaster baru di berbagai daerah setelah pelonggaran PSBB harus jadi pelajaran Apalagi klaster yang muncul dinominasi oleh pasar Yang tak kalah penting adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan Dan aturan yang ditetapkan pemerintah Sampai hari ini Masyarakat yang mengabaikan penggunaan masker masih jamak terlihat Pun dengan kebiasaan berkumpul yang masih mudah dijumpai New Normal adalah harapan untuk perbaikan kehidupan dengan tetap mencegah penularan COVID-19 Tak elok kita bersikap egois Apalagi menuduh COVID-19 adalah hal yang mengada-ada Nyawa yang telah terenggut karenanya tidak sedikit Petugas kesehatan yang berjuang telah banyak yang gugur Kini saatnya kita yang mengalah dengan mengikuti protokol kesehatan Dalam mencegah penularan COVID-19 Demikian sikap redaksi Stat News pekan ini Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sikap Produksi Madinah Dalam sepekat